Intro Hai guys, jadi kali ini aku mau masak masakan rumahan yang simpel Dan ini dia bumbu-bumbunya Pertama-tama siapkan minyak goreng Lalu kita masukin semua bumbu-bumbu tadi Yang pastinya udah kita iris-iris dulu ya guys Lalu kita tumis-tumis aja sampai dia matang Pasti kalian udah bisa nebak ya Aku mau masak apa Yaps, tumis kangkung Jadi tinggal kita masukin aja Ini kangkungnya udah aku cuci bersih Terus kita masukin Tinggal ditumis-tumis aja Bisa kalian tambahin air Kalau kalian mau ada kuahnya Ini aku lagi masukin garam Terus tinggal kita masukin penyedap rasa Aku pakai Royco yang rasa ayam Lalu tinggal kita tumis-tumis aja Sampai daun kangkungnya matang Step terakhir tinggal kita masukin saus tiram Lalu ditumis-tumis sampai matang Simple banget kan? Udah rasanya enak Cara buatnya juga mudah ya Cocok banget buat tim mager kayak aku Selanjutnya aku mau marinet ayam Ini ayam udah aku cuci bersih Terus aku kasih bumbu putih Nah buat bumbu putihnya Nanti aku akan buat resepnya Kalian tunggu ya guys Itu tadi aku tambahin sedikit garam Aku marinasi ayam goreng tepung gitu Yang kayak dikentaki Selanjutnya tinggal kita masukin telur Aku biasa pakai telur Kalau mau bikin ayam tepung goreng gitu Ini aku marinet lagi Telur dan ayamnya Biar dia meresap Ini aku diemin selama 15 menitan gitu Selanjutnya aku bakalan nyapin tepungnya Ini aku bakalan bikin tepung basah Dan tepung keringnya Air simple Biasanya aku memang pakai tepung instan gitu Nah ini aku tambahin sedikit lada Biar ada pedes-pedes gitu Nah ini aku siapin tepung keringnya Jadi kita harus siapin dua wadah gitu ya guys Nah yang ada ladanya tadi Aku kasih sedikit air Kita make sure kekentalannya udah pas ya guys Kalau udah kayak gini Tinggal kita cemplungin deh ayam yang tadi udah kita marinet Nah ini tinggal dibalur-balur aja Biasanya aku bakalan balurin sebanyak dua sampai tiga kali Biar ayamnya itu tebel tepungnya Nah ini aku kasih tepung kering Terus aku balikin lagi ke tepung basahnya Terus aku taruh lagi di tepung kering Makanya gitu-gitu aja sesuai selera kalian Tepungnya mau setebel apa ya guys Ini aku sambil manasin minyak goreng ya Biar sekalian aku goreng Nah ini udah aku mulai goreng Apinya sedang aja ya guys Jangan panas-panas karena takut ayamnya gosong Selanjutnya aku mau buat sambel matah Buatnya simpel banget Semua bumbu yang ada disini tinggal kalian iris-iris aja ya guys By the way jangan lupa tambahin terasi Karena ini aku lupa foto terasinya Nah kalau udah disiapin terasinya Ambil setengah aja Lalu dibakar dulu ya guys terasinya Lanjutnya kalian tinggal peras jeruk nipis Keirisan bawang semua bumbu tadi Terus kalian kasih minyak jelantai Ini aku tadi pakai minyak bekas Aku goreng ayam Nah tinggal dituang aja guys Sampai dia kayak mendidih gitu Di dalam bangkok gitu Terus kalian aduk-aduk Ini udah ada terasinya ya guys Nah ini udah wanginya seger banget guys Di aduk-aduk aja Sampai dia keliatan sedikit matang gitu Tinggal kalian tambahin garam dan penyedap rasa Seperti biasa aku pakai Royco rasa ayam Kalian aduk-aduk Sampai semua bumbu dan garamnya menyatu Dan ini tuh wanginya udah semerbak banget guys Enak banget Serius Ini tuh gampang banget buatnya Dan pastinya seger banget pas dimakan Nah ini udah jadi guys Selanjutnya aku mau geprek ayamnya Nah ini aku geprek-geprek dulu Terus Di atasnya aku kasih sambal matah tadi Asli ini udah Wanginya seger banget Udah enak banget Serius ini tuh mantul banget Masakan simple Dan bisa kalian makan seharian Karena tadi kan ayamnya lumayan banyak Dan jadi deh Simple banget kan Ayam geprek sambal matah Dan tumis kangkung Alamaget Simple, mudah, dan murah Selamat mencoba di rumah ya teman-teman So watch me bring the fire And set the light A light Shoes on And get up in the morning Cup of milk Let's rock and roll King Kong Kick the drum Rolling on like a rolling stone Sing song when I'm walking home Jump up to Gas